Halo teman-teman semua, berjumpa dengan saya Baba di LBD Channel Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya Merakit PLTS kapasitas 1400Wh per hari Nah, disini saya adalah seorang pemula Dimana awalnya saya sangat awam dengan pengetahuan tentang PLTS Namun, dengan semangat, ketekunan, keberanian untuk belajar Dengan cara langsung praktek Syukurlah akhirnya paket PLTS mini untuk keperluan rumah saya Akhirnya bisa terwujud Disini saya menggunakan 4 keping solar panel Dengan tipe mono kristalin Dimana per kepingnya adalah 120Wp Nah, karena sistem SCC saya hanya bisa 2 Dua sistem maksud saya Yaitu 12V dan 24V Jadi saya mainnya di 24V Nah, untuk cara merakitnya sendiri Karena 24V, jadi saya jadikan 2 kelompok Nah, untuk yang 2 sebelah kiri ini Saya pasang seri Kemudian yang 2 sebelah kanan ini Saya pasang seri Jadi, masing-masing dari kelompok ini menghasilkan 24V Nah, karena SCC saya itu 24V Jadi, saya gabungkan lagi dari kelompok kiri dan kanan ini Secara paralel Dua di kiri seri Dua di kanan seri Nah, hasil dari 2 kelompok seri ini Saya gabungkan secara paralel Jadi, ini disebut Rangkaian seri paralel Kemudian Untuk menghubungkannya ke SCC Saya menggunakan kabel berukuran 2x6mm Dengan menghubung konektor MC4 Seperti ini Nah, inilah setelah digabungkan Nah, inilah Bisa kelihatan ya Nah, ini adalah Negatif dari kelompok kiri kanan Dan inilah negatif dari Kelompok seri yang kiri Kemudian ini yang merah ini Saya bedakan kabelnya Nah, yang ini adalah dari Positifnya yang Kelompok yang kanan ini Yang dua ini Kemudian yang satunya lagi ini Dari kelompok yang dua Yang sebelah kiri Sehingga ini Ketemunya paralel ya Paralel dari Menggabungan Dua kelompok seri Sehingga tetap hasilnya 24V Kemudian untuk Rangkaian Yang di bawah Akan saya Bahas juga Namun sebelum itu Mumpung saya berada di genteng Di atap Perlu juga teman-teman ketahui Untuk Surya sel ini Jika Terdapat kotoran seperti ini ya Kotoran serangga Kotoran burung Ataupun debu Lama-lama ini akan Makin banyak Makin tebal Dan akan berpotensi Menutupi Modul ini Modul-modul yang Menerima Cahaya matahari Jadi harus Perlu teman-teman ketahui Harus dibersihkan secara Berkala Untuk menjaga Produksi Daripada Listrik yang Diasilkan oleh Surya panel ini Untuk itu Saya akan bersihkan dulu Teman-teman Mohon bersabar Sebelum kita ke bawah ya Untuk melihat Sistemnya di bawah Saya akan bersihkan dulu Sudah panel ini Teman-teman Saat ini Saya sudah berada di bawah Selanjutnya Kabel yang dari Panel Surya tadi Saya hubungkan Ke Secring dulu Sebelum masuk ke SCC Saya sambungkan dulu Ke Secring Ini Dari Secring Lalu masuk ke MCB ini Inilah MCB DC Saya pakai Thompson 40A Kemudian 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 Saya hubungkan lagi Ke SPD ini Atau Shoots Protection Device Untuk perlindungan Untuk perlindungan Jika terjadi Lonjakan arus Misalnya Terjadi petir Nah dari SPD ini Nah dari SPD ini Baru Saya hubungkan Ke Ground Dengan kabel Ukuran 8mm Ini Langsung ke Ground Atau Arde Nah dari MCB DC ini Baru Keluarannya Masuk ke SCC Ini ya Kabel yang hitam ini Turun Masuk ke SCC Atau Solar Charge Controller Sesuai dengan Terminal Positif Dan Negatif Jangan sampai Tertukar Kemudian dari SCC Saya hubungkan Ke Baterai Disini Saya tidak menggunakan Secaring Ataupun MCB Antara SCC Dan Baterai Saya tidak gunakan MCB Saya langsung Aja Nah disini Saya menggunakan Dua buah Baterai Jenis VRLA Masing-masing 12V 120Ah Dirangkai Secara seri Nah untuk Rangkaian Baterai ini Saya menggunakan Baterai Equalizer Namanya ini Dimana Kegunaannya Adalah untuk Menjaga Agar Tegangan Baterai ini Selalu Balance Baik dalam Pengisian Atau Pengecasan Maupun Pada saat Discharge Atau Pemakaian Setelah itu Output Dari Baterai ini Positif Dan Negatifnya Untuk Negatifnya Saya langsung Bawa ke MCB Jadi Dari Baterai Ke Inverter Ini Saya menggunakan MCBDC 63A Jadi Negatifnya Langsung Ke MCBDC Ini Negatif Dari MCBDC Ini Saya langsung Hubungkan Ke Terminal Input Di Inverter Ini Ke Negatifnya Nah Untuk Positifnya Karena Saya menggunakan LVD Disini Jadi LVD Ini Memerlukan Positif Dan Negatif Dari Baterai Jadi Saya Pasang Langsung Dari Positif Dan Negatif Lalu Masuk Ke Kabel Kuning Hitam Ini Yang Kuning Ini Positif Dari Baterai Yang Hitam Ini Negatif Dari Baterai Masuk Ke Input Terminal LVD Sesuai Dengan Positif Dan Negatif Nah Untuk Input Dari Inverter Ini Kan Memerlukan Positif Tadi Saya baru Pasang Negatif Yang Langsung Dari MCB Untuk Negatif Saya Ambilkan Dari Output LVD Ini Jadi Saya Cukup Ambil Output Positif Nya Saja Karena Negatif Sudah Langsung Dari Dari Baterai Lalu Ke MCB Lalu Ke Inverter Sudah Langsung Jadi Untuk Positif Nya Yang Menuju Ke Terminal Positif Nya Inverter Saya Ambil Dari Output LVD Ini Nah LVD Ini Kegunaannya Adalah Untuk Membatasi Penggunaan Maupun Pada saat Pengisian Contohnya Untuk sistem Di rumah Saya ini Saya Batasi Penggunaannya Di 23,8V Jadi Ketika Pemakaian Anggaplah Misalnya 25,8V Ini Setelah Penggunaan Turun Terus Turun Nah Ketika Tercapai 23,8V Maka LVD Ini Akan Mengcut off Atau Mematikan Si Inverter Ini Jadi Supaya Umur Baterainya Bisa Panjang Jadi Tidak Cepat Rusak Begitu Lalu Output Dari Inverter Kenica Ini Disini Saya Menggunakan Kenica 1000W Outputnya Berupa AC 220V Nah Outputnya Disini Saya Hubungkan Dengan Kabel NYM Ukuran 2x2,5M Kemudian Saya Pasang MCB AC Disini 16A Kemudian Dari MCB AC Masuk Ke ATS Automatic Transfer Switch Jadi Input Dari Keluaran Dari Inverter Itu Saya Masukkan Kesini Kemudian Yang Dari PLN Saya Masukkan Di Sebelah Sini Kemudian Output Dari ATS Ini Adalah Ini Ini Menuju Kabel Yang Coklat Dan Kuning Ini Adalah Menuju Ke Beban Rumah Nah Fungsi Dari ATS Ini Adalah Jika PLTS Sudah Kehabisan Daya Maka ATS Ini Akan Memindahkan Beban Ke PLN Secara Otomatis Untuk Kebutuhan Listrik Di Rumah Saya Secara Total Hariannya Saya Hitung Adalah 5 KWH Jadi Karena Saya Sudah Mempunyai PLTS Yang Bisa Menghasilkan 1,4 KWH Jadi Setiap Harinya Saya Mengambil Dari PLNnya Itu Sebesar 3,6 Jadinya 3,6 KWH Jadi PLTS Saya Baru Bisa Backup Sebesar 1,4 KWH Perharinya Nah Disini Saya Menggunakan Dua Group Untuk MCB Ini Beban Beban Yang Besar Seperti AC Kulkas Rice Cooker Water Heater Mesin RO Ini Saya Gabungkan Ke Bypass Dulu Jadi PLN Langsung Karena PLTS Saya Masih Kecil Belum Kuat Untuk Mengangkat Beban Ini Jadi Untuk Beban Beban Yang Tadi Saya Kelompokkan Di MCB Ini Kemudian Yang Dari ATS Tadi Masuk Kesini Ke MCB Ini Lalu Masuk Ke Beban Rumah Nah Untuk Beban Beban Yang Disini Yang Saya Ikutkan Di PLTS Adalah Seperti Kipas Angin TV Lampu Lampu Kemudian Wifi DVD Player Kemudian Cas Handphone Dan lain Sebagainya Nah Selanjutnya Kita Tes Untuk Penggunaan Beban Contohnya Ini Adalah Televisi Saya Nyalakan Nah TV Menyala Secara Normal Ya Karena Inverter Yang Saya Gunakan Sudah Pure Sign Wave Jadi Aman Untuk Alat Elektronik Maupun Alat Alat Yang Berupa Menggunakan Kumparan Seperti Dinamo Pada Mesin Bor Mesin Gerinda Jadi Aman Jadi Aman Untuk Semua Peralatan Kemudian Kita Cek Beban Lampu Nyalakan Normal Satu Lagi Nyala Kemudian Untuk Lampu Ruangan Nyalakan Nyalakan Lampu Teras Nyalakan Teman Teman Cukup Sekian Dulu Penyampaian Dari Saya Jika Ada Teman Teman Yang Ingin Bertanya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Saya Masih Pemula Ayo Kita Sama Sama Belajar Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Bermanfaat Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Senior Di bidang PLTS Jika Ada Penyampaian Saya Yang Kurang Tepat Mohon Diluruskan Sehingga Bisa Lebih Bermanfaat Bagi Teman Teman Semua Cukup Sekian Dulu Jika Ada Salah Kata Dalam Penyampaian Tadi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima